siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang poli indo dan hooknya aku gunakan 5 per 0 dari tulip buat slip knot lalu buat 45 rantai lewati 3 lubang rantai dari ujung 1, 2, 3 masuk di sini buat 2 double crochet di lubang yang sama pasang penanda di lubang rantai yang awal ini lalu lanjutkan membuat 1 double crochet di setiap lubang rantai di lubang rantai yang paling ujung buat 5 double crochet dalam 1 lubang lalu pasang penanda di double crochet pertama dan double crochet kelima lalu lanjutkan membuat double crochet di setiap lubang rantai nya sampai di penanda awal tambahkan 2 double crochet lalu satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch lalu hitung dari bagian slip stitch 2 rantai ke kiri dan 2 rantai ke kanan pasang penanda baris kekiri dan 2 baris kekiri dan 2 baris kekiri dan 3 rantai ke kanan pasang penanda baris kekiri dan 3 rantai ke kanan pasang penanda lanjutkan membuat satu double proses sampai bertemu di penanda berikutnya sampai di penanda dari penanda 1 ke penanda berikutnya isi dengan INC sebanyak 5 kali lanjutkan membuat satu double proses di setiap lubang rantai sampai di penanda buat INC sebanyak 2 kali lalu gabungkan dengan slip stitch di 3 rantai yang awal baris ketiga buat awalan 1 rantai masuk di lubang rantai yang sama buat single crochet dan kita buat single crochet back loop masuk di loop yang belakang baris ketiga ini tidak ada penambahan langsung buat berkeliling dari awalan ini memutar sampai bertemu di awalan ini lagi sampai di awalannya satukan dengan slip stitch lalu buat 3 rantai masuk di lubang rantai berikutnya buat double crochet dan buat double crochet berkeliling setelah selesai gabungkan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch lalu buat 1 rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet dan isi setiap lubang rantainya ini dengan single crochet ini single crochet yang biasa ya langsung ambil 2 bagian loopnya setelah selesai diakhiri dengan slip stitch lalu buat awalan 3 rantai buat double crochet di setiap lubang rantainya jadi untuk pola motifnya tinggal mengulangi membuat 1 baris double crochet 1 baris single crochet diakhiri dengan slip stitch diakhiri dengan slip stitch lanjutkan seperti itu sampai mendapatkan tinggi yang diinginkan untuk cara mengganti benangnya tinggal diputus dengan korek lalu diganti warna benangnya dan dilanjutkan membuat motif sesuai urutannya ini punyaku aku buat 1 baris single crochet 1 baris double crochet lalu 1 baris single crochet kalau diukur punyaku ini setinggi 16 cm dari bagian back loop lalu kita lanjutkan buat 3 rantai lalu kita buat double crochet back loop jadi masuk di loop yang belakang ya selesaikan 1 putaran lalu buat 1 baris single crochet 1 baris double crochet 1 baris single crochet setelah selesai hasilnya nanti seperti ini kemudian kita buat 2 baris single crochet sambil pasang ring di bagian samping-sampingnya ini ya 1 rantai lalu buat 3 single crochet dan kita akan pasang ringnya ini ringnya punya aku 1,5 cm akan aku isi dengan 6 single crochet lalu buat 1 single crochet di setiap lubang rantai sampai di bagian samping sebelahnya ya lalu pasang ringnya seperti cara yang sudah kita buat tadi dan buat single crochet sampai bertemu dengan awalnya lagi setelah selesai akhirnya dengan slip stitch lalu buat 2 baris single crochet diakhiri dengan slip stitch lanjutkan sampai 2 baris lagi ya setelah selesai putus benengnya dengan korek rapikan sisa benengnya lalu 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 buat slip knot kita masuk di bagian front loop ini ya yang tadi kita kerjakan back loop ini tersisa front loopnya kita masuk di sini tapi ini diputar dulu akan aku mulai dari bagian slip stitch nya buat awalan 3 rantai ini dihitung sebagai 1 double crochet ya lalu masuk di front loop yang sama buat 2 double crochet di lubang front loop berikutnya buat 3 double crochet dalam 1 lubang sampai bertemu dengan awalannya lagi 2 1 2 1 2 3 3 5 5 setelah selesai akhiri dengan slip stitch di 3 rantai yang awal lalu putus benangnya dengan korek rapi-rapikan sisa benangnya kita lanjut membuat bagian talinya buat slip knot lalu buat 6 rantai masuk di lubang rantai sebelumnya buat single crochet ada 5 single crochet lalu buat 1 rantai dan dibalik baris kedua caranya sama isi setiap lubang rantainya dengan single crochet sampai di ujung buat 1 rantai dan dibalik baris ketiga juga sama buat single crochet di setiap lubang rantai untuk awalannya ini buat 5 single crochet bolak balik seperti ini selanjutkan sampai mendapatkan 6 baris selesai 6 baris buat 1 rantai dan dibalik masuk di lubang yang ujung buat 2 single crochet lalu 3 single crochet di lubang rantai berikutnya 2 single crochet dalam 1 lubang di lubang yang ujung lalu gabungkan langsung dengan single crochet di single crochet yang awal berikutnya kita akan membuat single crochet berkeliling tanpa slip stitch seperti ini jadi langsung isi setiap lubang rantainya dengan single crochet di bagian akhir langsung gabungkan dengan single crochet lanjutkan seperti itu sampai mendapat panjang yang diinginkan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu single crochet decrease berikutnya buat 1 rantai dan dibalik buat 5 single crochet di ujung baris kedua langsung buat 1 rantai dan dibalik buat lagi 5 single crochet lanjutkan membuat 5 single crochet bolak balik seperti ini sampai mendapat 6 baris ini baris yang ketiga lanjutkan sampai di baris yang ke 6 setelah selesai buat 1 rantai dan putus benangnya dengan gunting disisakan dulu ya baru diputus dengan gunting lalu buat 1 lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini berikut ini cara untuk menyatukannya kita gunakan jarum tapestry selamat menikmati 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 lanjut membuat tali panjangnya atau tali selempangnya buat slip knot lalu buat 7 rantai lewati 4 lubang rantai 1,2,3,4 masuk disini buat 1 double crochet 1 rantai 1 double crochet atau motif huruf V lewati 1 lubang rantai buat 1 double crochet lalu buat 4 rantai dan dibalik masuk di tengah motif huruf V buat 1 double crochet 1 rantai 1 double crochet atau motif huruf V lagi lalu buat double crochet 1 double crochet di 3 rantai di 3 rantai yang ujung 1,2,3 ulangi lagi membuat pola motif huruf V di tengahnya lalu buat 1 double crochet di 3 rantai yang awal lanjutkan seperti itu sampai mendapat panjang yang diinginkan untuk punyaku aku buat sepanjang 100 cm tapi di video tutorialnya ini aku buat sebanyak 7 motif saja ya atau 7 baris motif ini hanya untuk contohnya saja nanti kalau punya kalian silahkan dibuat lebih panjang disesuaikan dengan yang diinginkan ya kalau panjangnya dirasa sudah cukup kemudian buat 1 rantai dan potong benangnya dengan korek kita ganti ke warna benang yang kedua aku gunakan warna putih buat slip knot dulu lalu ambil benang warna putihnya di setiap rongganya ini buat 2 single crochet 1 rantai atau di bagian double crochet ini diisi dengan 2 single crochet ya lalu tambahkan 1 rantai lanjutkan mengulangi pola 2 single crochet 1 rantai sampai di ujung selamat menikmati selamat menikmati sampai di bagian sudut buat 2 single crochet lalu 1 single crochet bisa di bagian tengah 2 single crochet di bagian sudut lagi jadi totalnya ada 5 single crochet untuk sisi yang sebelahnya ini caranya sama buat 2 single crochet satu rantai kalau di bagian lebarnya diisi 5 single crochet setelah selesai satukan dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya ambil benang warna lainnya disini aku gunakan warna kuning masuk di bagian slip stitch nya tadi ya ambil benang dan buat 1 rantai lalu kita ikuti pola yang sudah dibuat di bagian warna putih tadi 2 single crochet 1 rantai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian sudut tambahkan 1 single crochet lalu buat 5 single crochet di bagian sisi lebarnya ini dan tambahkan 1 single crochet di bagian sudut lagi di bagian sudut tambahkan 1 single crochet lalu buat pengulangan motif di bagian panjang dan lebarnya setelah selesai akhiri dengan slip stitch lalu sisakan benang ini untuk menyatukan dengan ring kaipnya ya untuk hasilnya seperti ini sekarang tas rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati